STADIUS STADIUS JENDELA INFORMASI ANDA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di STADIUS Jendela informasi Anda semua layak jadi berita STADIUS seperti biasa kami hadirkan untuk Anda mengenai berita-berita teraktual dan terupdate Dan ini dia Madina 24 jam bersama saya Ika Rodioputri Kondisi SMP Negeri Inama Desa Bondakase, Kecapatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal Memprihatinkan pasca banjir hebat melanda desa itu pada 18 Desember 2021 Semua meubeler laptop proyektor atau infokus dan buku-buku belajar di sekolah itu rusak akibat terendam banjir Selain merusak peralatan sekolah menurut Itwar Banjir juga menyisakan lumpur yang tebal di lingkungan sekolah Bahkan 90% buku yang disimpan di perpustakaan sekolah rusak terendam banjir Itwar mengatakan pihaknya juga berterima kasih atas bantuan buku-buku pelajaran yang disumbangkan oleh sekolah-sekolah di Kecamatan Panjabungan Dia berharap buku pelajaran yang disumbangkan itu bermanfaat hingga pihaknya mampu membeli buku-buku yang baru Curah hujan yang tinggi pada tanggal 18 Desember 2021 Telah merendam sekolah ini di mana ketinggian airnya bervariasi mulai dari 1 meter sampai dengan 1,5 meter Yang pada keseluruhannya merusakkan bermacam mobiler, barang elektronik termasuk laptop, infokus dan sejenisnya Dan juga menyisakan lumpur yang luar biasa di sekitar sekolah Kami juga sebagai kepala sekolah pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih Atas kedatangan Tinas Pendidikan, Satwa Rombongan, Pak Korwas, Pak Kadit dan Buku Basi Yang telah melihat langsung kondisi sekolah kami setelah terjadinya banjir tersebut Pada kesempatan ini juga ada bantuan berupa buku-buku pelajaran Yang disumbangkan oleh sekolah-sekolah dari wilayah penyabungan kota Pada kesempatan ini terima kasih atas bantuannya Memang kondisi buku pelajaran dan buku perpusatkan di sekolah ini hampir 90% rusak Mudah-mudahan buku yang diberikan ini bermanfaat Terutama untuk sementara sebelum buku pelajaran pengganti Nanti kita adakan atau diadakan oleh pihak sekolah Sementara Kepala Dinas Pendidikan Mendelik Natal Arbiuddin Saputra Harahap mengatakan Pihaknya sengaja berkunjung ke wilayah pantai barat Madinah Selama 3 hari untuk melihat langsung kondisi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pasca banjir Menurut dia ada beberapa sekolah yang harus segera diperbaiki pasca banjir Untuk itu Arbiuddin juga berharap instansi terkait lainnya seperti BPBD Dapat membantu perbaikan bangunan-bangunan sekolah yang rusak terdampak banjir Selama kurang lebih 3 hari ke daerah wilayah pantai barat ini Yang pertama saya ingin memastikan bahwa semua sekolah dalam hal ini Sesudah terkait banjir di minggu yang lalu Saya ingin memastikan kita semua dari Dinas Pendidikan ingin melihat bagaimana kondisi Anak-anak murid kita yang sekolahnya terdampak banjir Alhamdulillah dari yang sudah kita lihat Semua sekolah baik SDI atau SMP itu Melaksanakan proses belajar-mengajar Sekalipun kondisinya terbatas Atau mungkin dengan catatan Di salah satu ruangan mereka sekat Agar bisa memuat dengan lokal yang lain Yaitu yang kami lihat disini Terus yang kedua Hasil penyelenggian kita ini Kita akan mensosialisasikan Menerapkan kepada semua kepala sekolah Malah yang SD Tentang vaksinasi umur 6-11 tahun Itu kita laksanakan Dalam waktu dekat ini Dan semua anak-anak Sudah dinyatakan aman Dengan vaksin 6-11 tahun Dan yang berikutnya Tindak lanjut sesudah kita meninjau ini Ada beberapa sekolah Memang yang harus kita benahnya Kita perbaiki Dimana nantinya Kita akan rekapitulasi semua Dan mudah-mudahan di tahun depan Atau tahun ini juga Bisa kita alokasikan Untuk perbaikan sekolah Yang masuk baik itu Dari dana sekolah Atau dari dana daerah Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Dan harapan saya Agar pihak terkait seperti BPBD Dan Dinas B Ikut memuatu dalam hal ini Selain itu Menurut Arbi Kunjungannya ke Wilayah Pantai Barat Sekaligus Untuk menyosialisasikan Vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun Yang akan diadakan Dalam waktu dekat Dian Nutman Melaporkan Untuk Start News Demikian Start News Untuk edisi hari ini Terima kasih Dan mohon maaf Atas segala kesalahan Jangan lupa Untuk berita terbaru kami Anda bisa membacanya Di www.startnews.co.id Saya Ika Rudioputri Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Start News Start News Start News Jendela informasi Anda Jendela informasi Anda